Ayah, ayah mobil digoreng, tahu bulat, tahun bulat, ayah mobil digoreng, ayah digoreng tahunya, ayahnya jangan ya, masih punya anak bini, saya pisah lagunya, tahu bulat, mobil digoreng, woy, lima ratusan ribu, eh, pada sadun gak kalian, pada sadun gak, mau tahu bulat, mobil digoreng, iya, Dan, let's go! Halo! Halo! Selamat datang di Gopo, Indra Jegel, Babi Cabita, Demon & Friends! Halo! Sekali lagi kita ingetin orang-orang, semuanya kalian download Netverse ya, Be? Yes, that's right thing we said! Karena di Netverse, benar? Nice! Yes, sekarang di Netverse kalian bisa nonton semua program-program Net, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ada program eksklusif juga, download di Playstore dan Netstore, gratis. Netverse, prime time, all the time! All the time! This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in the world, within the world, within the world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures. Emotions. Surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to Netverse. Yes. How are you? I'm fine, are you? Yes, I'm fine. Good man. Today. Yes. And then in girl. In girl. In girl. Girl, wanita masuk. In girl. Wanita disini. Start up. Start up. Bintang tamu. Bintang tamu. Start up. Start up. Guest star. Beautiful girl. Beautiful girl. 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 Sexy body. Body language. Body language. Body language. And then. Nicer. 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 Jadi untuk teman-teman yang gak tau ya. Babe ini tufelnya 8 juta setengah kalau gak salah. Just kidding. Just kidding. Jadi bintang tamu kita ini ada. Ada cewek-cewek yang dari luar. Tapi udah tinggal di Indonesia. Oke. Udah konten di Indonesia. Ada dua be. Dari Bosnia. Ada dua. dua orang. Dari Bosnia. 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 Dan dari? Dan dari? Germany. Germany. I am Germany. Nice. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Abend. Puntan. Puntan. Germany. Udah langsung aja. Ini langsung aja kita invite ya. Dua wanita cantik ini dia ada Lamy dan Daria. Tunggung. 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 Cantik. Cantik, salah salah. Dia gak cantik. Dia cantik banget. Dia nak ujubilah bilang. Semua orang cantik disini. Oh iya, iya. Silahkan, silahkan. Lamy, Lamy Daria. Lamy Daria. Bisa panggil Bule Barbie juga. Bule Barbie. Bule Barbie. Oh iya mirip Barbie ya. Iya mirip Barbie. Ayo makan bonteng. Sehat banget. Bonteng. Bonteng. Timun-timun bonteng. Oh timun bonteng. Makan aja. I'm in lips. Makan nih. Makan. Sehat banget. Nanti kamu lebih cantik. Lihat kayak boneka. Ya ampun. Boleh ngerjain ya. Masuk-masuk suruh ngerjain makan timur. Bisa aja di Jakarta Cina. Oh itu nih. Karena bonteng itu makanan kesukaannya Daria ya. Cinta bonteng. Dan makanan Sunda itu. Jatuh cinta. Sama makanan Sunda. Cinta mati. Eh tapi jujur ini kalian berdua dulu deh. Dari, Daria dari? Jerman. Tapi hati saya Sunda. Hati saya Sunda. Hati kamu Sunda. Tapi dimana hati? Hati ini. Terserah gak mau disini. Di sini. Di kelapa kan? Di kepala. Kepala bukan kelapa. Kelapa. Kepala. 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 Kepala kamu makan. Ini ada baterainya gak di belakangnya? Baterai? Dimana baterai? Saya hari ini online. Oh. Online saya. Online maksudnya? Saya hidup. Dia juga gak tau kali. Saya hidup guys. Semangat. Saya bukan semangka. Saya semangat. Semangat. Semangka bisa. Semangat kakak. Iya, iya, iya. Semangka makanan. Oh. Semangat itu buat orang. Makanya gue kasih tau ya. Kita tuh makan timun bagus. Iya bagus. Tapi jangan kebanyakan ternabok. Banyak orang Indonesia bilang kamu becek nanti. Becek. 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 Siapa yang bilang itu siapa? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kalau makan timun emang becek. Apa itu becek? Itu hujan? Iya. Hujan. Hujan. Nanti hujan. Nanti lepek. Lepek. Lepek itu apa ya? Aduh susah ngomongnya. Kalau makan bonteng kamu sehat. 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 Dan buat kulit warna putih harus makan es telur. Es telur? Es telur. Oh gitu. Ini makanan favorit saya. Es telur. Es telur. Gak tau? Tapi gak semua bule mabok gini kan. Enggak. Ada yang normal juga. Kalian terlihat gelo juga. Tapi kamu kan baru setahun ya di Indo ya? Satu tahun aja. Satu tahun. Tapi kenapa udah lancar bahasa Indonesia? Iya. Karena saya cinta orang Indonesia. Laki-laki. Saya mau komunikasi sama laki-laki cantik di Indonesia. Laki-laki ganteng. Ya. Harus belajar dulu gitu. Kamu kenal bonge gak? Bonge. Gelo saya. Gelo. Gelo sama gila. Gelo. Gelo tuh. Gelo gitu ya. Gelo. 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 Capek. Capek. Gelo. Tapi dia ini baru setahun di Indonesia. Si Daria ini udah setahun di Indonesia. Udah lancar bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Dan ini berkonten. Ini kita lihat videonya ya. Sampurasun. Sampurasun. Halo. Sampurasun. Iya itu tahu. Itu tahu. Kami percaya. 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 Dari yang kita percaya. Itu kamu. Itu saya. Itu kamu kan yang abang-abang tadi kamu kan? Yang bisa bahasa Sunda itu saya. Oh iya. Yang punya Sunda. Saya cinta Sunda. Coba kamu bisa gak ngiruin abang-abang Sunda tadi? Itu tadi. Ayah mobil digoreng tahun bulat. Tahun bulat. Ayah mobil digoreng. Yang digoreng tahun yang ayahnya jangan. Ya. Masih punya anak mini. Kayak saya pisah lagunya. Tahu bulat. Mobil digoreng. Nyoy. Lima ratusan ribu. Eh. Pada sadun gak kalian? Pada sadun gak? Mau tahu bulat. Mobil digoreng. Kalau Lamy. Lamy mah udah berapa lama ya di Indonesia? Aku lima tahun. Kamu dari Jerman? Aku dari Bosnia. Oh kamu Bosnia. Ini yang Jerman. Dan dia katanya tau bahasa Indonesia dari ibu-ibu warteg. Iya. Gimana ceritanya sih? Kok bisa dari ibu-ibu warteg? Aku belajar sama ibu-ibu warteg. Aku sebenarnya mungkin karena belajar sama mereka setelah 6 bulan udah jago bahasa Indonesia. Jadi dia lancar banget bahasa Indonesia nya? Karena dulu aku kan tinggalnya di Depok. Di Depok? Boleh Depok. Bude. 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 Aku dulu tinggal di Depok. Nah disitu depan kosan aku ada ibu-ibu warteg. Baik banget orangnya. Mereka yang pertama. Oh baik. Baik. Mereka ajarin aku bahasa Indonesia. Mereka masak buat aku. Mereka kasih tau ini gorengan. Jadi pelan-pelan kayak belajar dari gorengan. Gorengan dulu. Gorengan enak. Dua kata pertama yang aku belajar. Apa itu? Gorengan? Biasanya kenapa kabar gini. Rempong sama alay. Dua kata pertama rempong sama alay? Alay. Depok. Gue gak tau sih ya. Itu salahnya Depok. Gak tau. Jadi rempong sama alay. Pertama kali. Jadi kalau ketemu orang baru alay. Alay lo alay. Alay lo iya. Iya kan mereka dulu juga kayak. Apa sih lu bule-bule alay gitu. Iya. Bingung. Tapi kamu tinggal di Indonesia tujuh tahun kan? Lima. Lima tahun. Tujuh tahun tadi. Selain gak jelas kamu. Lima. Kamu gak kenyata ya. Selain gak jelas. Mungkin tuapa kamu hari ini pusing. Kepala. 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 Itu sudah dia lah guys. Capek doang. Kepala. Saya bisa bahas Indonesia lancar. Saya percaya. Percaya. Iya. Iya saya suka kamu. Iya saya juga suka. Kayaknya eh. Kalau itu benar saya juga suka. Kelapa kamu lagi pusing kayaknya. Kelapa kamu. Bukan. Saya sangat bahagia karena bisa tinggal di Indonesia. Kelapanya sakit. Kelapanya gak pusing. Tapi. Bukan. Semangkanya boleh. Semangka. Hari ini saya makan semangka. Oh hari semangka. Iya. Dari mana kamu tau. Ya kan saya bisa membaca hati kamu. Kamu makan semangka kan. Masa semangka sih Be. Bukannya pepaya. Semangka. Semangka. Indonesia. Check. Kalau orang bosnya. Cebok pakai air dan sabun juga. Kita pakai tisu juga. Tapi bukan hanya pakai tisu. Kita cebok pakai air dan sabun. Dan setelah itu. Kita keringin pakai tisu lagi. Begitu. Nah. Oh biasanya orang Indonesia tuh. Wah gue tuh jorok bau. Gak cebok. Apaan sih lo semua. Gak semua negara kayak gitu juga. Mungkin kalau di Jerman. Atau misalnya di Prancis. Mungkin mereka gak cebok. Mereka pakai tisu. Kamu pakai tisu ya? Tapi kan gak semua orang. Saya pakai tisu. Oh patut bau. Tapi juga air putih. Oh pakai air putih. Kalau saya gak tau di Jerman. Saya juga pakai air putih. Ngomong-ngomong sih. Di Jerman aku kemarin. Aku punya suami Indonesia. Pas pertama kali kita ke Eropa. Dia tuh. Mohon maaf banget ya. Di Jerman dia cape banget. Pusing. Trauma. Karena disana gak ada. Air. Berarti suaminya orang Indonesia. Iya. Dia stress tuh waktu di Jerman. Stress. Jadi dia kemana-mana bawa botol air. Jadi dia bawa. Ya ujungnya dibolongin ya. Terus dipencet. Iya kak. Makasih dia gini aja. Tapi airnya air putih kan. Bukan air yang minuman isotonik kan. Bukan. Karena lengket. Besoknya dong. Kadang-kadang lengket. Pengalaman. Pengalaman. Gak ada air lagi. Ya tapi kita mau tau dong. Perbedaan Indonesia dan Bosnia tuh. Di Bosnia. Ada kendaraan umum gak kayak bajai gitu. Gak ada dong. Oh gak ada ya? Gak ada. Apa disana kendaraannya apa? Ada sih yang kayak naik kuda. Tapi itu bukan kendaraan umum dong. Itu kan cuma kayak apa. Buat turis doang. Oh buat turis. Kalau disana ada tram. Di Indonesia gak ada tram. Menurut aku kalau di Indonesia ada tram. Macetnya jauh lebih sedikit. Trem apa? Macet banget ya tuh. Trem kayak kereta dia pakai listrik gitu. Dia di tengah kota dia lewat. Biasanya di Eropa sih kayaknya. Oh di Indonesia juga ada. Namanya motor setan. Bukan. Motor setan. Motor setan itu motor kecil-kecil motor listrik. Oh ya gitu. Ada setan. Iya. Itu motor setan namanya. Karena kita gak tau tiba-tiba di samping kita aja. Setan gitu. Ada motor yang. Ada sedan yang pakai motor. Ada. Ada. Yanti. Kalian takut juga. Dari sedan. Takut. Tapi saya lebih takut lihat kamu sebenarnya. Terus apa lagi perbedaan bosnya Indonesia deh. Disana motornya jarang. Orang jarang banget naik motor. Lebih banyak? Jarang. Jalan kaki. Atau jalan kaki sama kendaraan umum. Soalnya kan bosnya tuh negara kecil banget. Jadinya bisa masih diatasin pakai. Dan kemana-mana tuh dekat. Dari kota ke ujung kota tuh paling 20 menit naik. Trem yang itu yang bis listrik. Jadi dia laku sebelumnya pernah kita pernah ketemu bareng ya. Iya. Aku syuting bareng. Udah berapa tahun yang lalu tuh. Iya, iya, iya. Dia syuting. Ceritanya bule tapi naik motor. Dia gak pandai naik motor nih yang dia bilang. Kamu pandai naik motor? Enggak. Takut. Kamu naik motor jarangnya 2 meter aja deh. Asal gas aja. Dia berani dong. Padahal gak pernah naik motor. Dia pakai, dia gas. Ketengah jalan gak berang mobil. Itu parah. Kukunya copo. Kukunya sampai lepas. Lepas. Aku bilang. Aku gak bisa naik motor. Tolong ya. Terus mereka bilang. Aman. Sakit. Terus aku datang kesitu. Ayo dong kita ajarin. Paling kamu dari sini sampai kesitu dong. Gampang. Aku tuh orangnya. Challenging. Challenging. Oke challenging. Tapi aku tuh juga kayak gak mau bilang gas sama orang. Aku terlalu kayak ya udah gak enakan. Jadinya kayak ya udah. Terus mereka ajarin. Aku bisa tuh di parkiran. Pas udah di jalanan. Pas udah action. Kan. Dia gas. Aku karena dari sana. Iya. Dari sana ada mobil. Kaget aku. Aku bukan remak. Lagas. Untung ada empat orang nungguin gue. Mereka lihat nih. Bule nih kayaknya bodoh gak bisa naik motor. Untung. Copot kukunya. Ini. Biru ya. Biru bukan biru lagi. Hitam. Oh my god. Sakit banget. Saya sudah pernah pakai motor. Aku bisa gak naik motor? Gak bisa. Ajarin dong. Kamu ajarin. Boleh. Nanti kamu ajarin ya. Yeay. Klap klap klap. Dimana klap klap. Ayo klap klap. Klap klap klap. Klap klap. Babe dengan senang hati kayaknya nih. Mau ngajarinnya ya. Saya juga kebetulan imam yang baik gitu kan. Baru belajar-belajar. Nanti aku siap tuntun yang bagus gitu. Dituntun Babe di jalan yang benar. Oh my god. Tapi di Indonesia sakit kan. Kalau kamu jatuh gitu. Kalau jatuh kamu sakit. Daria katanya juga kamu bobotoh ya. Iya. Saya bobotoh Persib. Saya sangat mencintai Persib. Kalian juga? Ya. Kalau kita PSMS. Kalau saya PSMS. Tapi saya pikir gak harus membuat masalah. Kita berdua suka futbol. Sepak bola. Jadi saya Persib. Dan kamu Persib. Kamu juga Persib. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Teman-teman aja. Gak ada masalah. Teman-teman aja. Iya teman-teman aja. Benar. Saya teman-teman aja doang ini. Tapi bobotoh. Iya. Kok bisa suka sama sepak bola di Bandung. Gimana ceritanya? Kalau gimana ceritanya? Gak usah senyum jawab. Iya. Saya full senyum. Saya full senyum. Full senyum ya. Full senyum saya. Full senyum saya. Full senyum dan full act out. Iya. Jadi di Bayern München. Kalian tahu Bayern München di Jerman. Itu sepak bola ya. Bayer. Iya. Saya nonton dari sana. Dan saya datang ke Indonesia. Dan orang-orang bilang. Ayo kamu harus nonton Persib. Karena dia asli orang Bandung gitu. Iya. Dan saya lagi. Oke. Saya akan nonton. Dan saya menjadi fans banget. Tapi saya lagi pikir Persib juga bagus. Dan Persib juga bagus. Tapi soalnya saya tinggal di Bandung. Saya lagi persib. Persib ya. Ya udah cukup di situ aja. Persib. Di mana bawa tau. Di mana bawa tau. Kita. Iya. Oke. Berarti kamu setahun itu. Akhirnya nonton bola gitu. Makan makanan yang ada di Bandung. Saya cinta makanan sudah kayak. Tahun bulat. Ayam geprek. Saya suka. Apa terus. Es telur. Saya suka. Ada begitu banyak makanan. Saya cinta. Kamu tuh awal mulanya ke Indonesia. Apa? Ngapain sih? Awal mulanya. Kok bisa di ada di Indonesia. Apa memang orang tua. Ada orang Indonesia. Bukan. Kita cuma tinggal di sini. Cuma pindah ke sini. Kamu mau pindah ke Indonesia ya. Jadi saya sangat menyukai Indonesia. Karena saya sangat terima kasih bisa tinggal di sini. Dan ketemu orang-orang yang baik di sini. Saya sangat terkejut. Karena di Jerman orang-orang sangat serius. Orang-orang sangat gimana ya. Tidak pernah serius itu aneh. Iya 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 iya. Indonesia paling rambat sedunia. Tadi kamu bilang dia kamu gak suka Indonesia. Tadi. Kapan aku paling. Wah marah nih. Apaan sih nih? Alu. Boleh alu guys. Alu-alu. Busuk-busuk. Tenang-tenang. 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 Ya aman-aman. Semua kita juga suka sama Adaria. Suka Lami. Tapi faktanya Lami ini sudah menikah. Dengan orang Indonesia. Gimana ceritanya kamu? Ketemunya di mana? Gak sengaja banget. Di playoper mana ketemunya? Aku ketemunya. Dia sebenarnya teman dari teman. Pertama kali juga aku ketemu dia. Aku tuh sebenarnya gak perhatiin dia terlalu banyak. Aku ingat ada satu cowok nanya gue mulu. Kayak. Nanya dari mana. Belakang basa-basi lah biasa. Iya iya. Terus setelah itu. Dia pernah chat aku. Terus aku cuekin. Karena aku kan waktu itu kuliah aku. Fokus kuliah. Ngapain aku sama cowok-cowok gitu. Terus akhirnya dia. Orangnya baik banget. Orang perhatian. Pokoknya. Tipikal orang Indonesia. Yang baik banget. Yang ramah. Iya. Aku gak pernah bisa bayangin. Aku bisa menikah sama orang Indonesia. Maksudnya sama cowok Indonesia. Karena aku tadinya pikir. Oke paling aku kuliah disini. Habis itu pulang. Tapi ternyata jatuh cinta banget sama Indonesia. Oh. Dan ternyata. Tuhan aku. Kadang-kadang aku emosional kalau ngomongin itu. Tuhan aku. Suruh aku kesini. Bukan buat kuliah. Iya tapi. Jodoh. Bukan jodohnya. Berarti suaminya tuh. Suaminya tipikal Indonesia banget ya. Yang ramah. Yang sopan. Tapi open minded banget. Yang minjem duit kadang hilang. Itu Indonesia banget. Itu masa. Orang Jakarta atau orang Jakarta? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Seru ya. Seru. Ada kesulitan gak awal menjalani pernikahan dengan Indonesia? Kan culture jelas beda ya. Iya betul betul. Akhirnya kamu yang coba masuk atau dia juga coba masuk ya? Sebenarnya mungkin aku juga bersyukur karena dia lumayan open minded. Dia mau dengerin kan. Ya pastilah kita tradisinya culture. Budahanya beda banget. Iya. Iya. Jadinya dia juga belajar. Awal awal tuh sering berantem. Karena dia gak ngerti. Budaya kita kayak gimana. Dan aku mungkin. Awal awal kan gak ngerti semua budaya disini. Tapi. Dia sabar. Aku sabar. Jadi kayak pelan pelan ajarin gitu. Pasti orang ngundurin semua orang Indonesia kayak gitu. Iya. Tapi yang paling kalian suka dari Indonesia. Apa? Orang orang. Nomor satu. Orang orang. Orang orang tempatnya dan makanan. Dan terus. Tahu bulat kan. Tahu bulat ya. Sama bonte. Itu menurut saya. Ada jadinya pacar kan. Bener. Bener. Tapi Daria suka gak sama cowok-cowok Indonesia. Mungkin gak kayak Lamy. Tiba-tiba. Misalnya. Nikah. Nikah sama cowok Indonesia. Suka tapi harus. Perhatian dulu. Perhatian. Karena di Jerman. Saya gak suka laki-laki disana. Karena itu sedikit. Gak trust issues. Dari Jerman sedikit. Iya. Karena itu saya harus ketemu dia untuk lama. Dan setelah itu kita mungkin. Bisa. Apapun. Tapi pacarku bonteng. Akan cemburu gitu. Bisa apa pacarmu bonteng agak cemburu. Ya akan cemburu ampun. Bonteng cemburu. Cemburu. Dia bisa ngomong. Tapi saya makan dia. Oh disini. Bonteng. Kemah damang. Damang. Ya. Bisa. 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 Bisa ngomong. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Kamu ngomong dulu. Bonteng. Maaf ya aku. Yang ikut. Dia ngikut. Yang ikut. Tapi kalau kamu suka yang kayak gini sih. Pasti aku kayak gini. Kalian ada dapat pengalaman gak enak gak sih di Indonesia. Banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi awal-awal di depok kan. Biasanya orang pikir bule tuh gak bisa bahasa Indonesia. Semua bule tuh goblok, bodoh. Maaf kalo gak boleh ngomong goblok. Sorry, bahasa gue tuh gaul banget. Gak ada yang rusuh. Jadinya kayak suka bilang, woy bule yumi love love gitu. Awal-awal kan aku belum bisa bahasa Indonesia. Juga kalo aku samperin dan kasih tau jangan kayak gitu ya. Kan gak bisa, gak masuk dia gak bisa bahasa. Tapi itu di semua negara, negara di semua. Tapi lama-lama kadang-kadang pas aku udah bisa bahasa Indonesia ada tuh satu pengalaman aku buruk banget. Di stasiun kereta itu ada kakek-kakek. Tua banget. Terus dia ngomong kayak gitu. Woy bule yumi love love. Balik aku tuh. Langsung hitam depan mata aku, aku balik. Maksud bapak apa? Kakek-kakek. Aku bilang, bapak tau gak? Bapak bukan bisa jadi bapak gue. Bisa jadi kakek gue segitu tuanya. Dia, bukan bukan. Ya apa bukan gitu loh. Tapi gak apa-apa. Kadang-kadang orang cuman iseng-iseng. Tapi aku dipanggil di Depok tau gak apa. Nama aku Lamia. Tapi di Indonesia dibaca Lamija. Tapi aku gak bisa bilang itu di TV. Lam... Lamija. Oh, gak apa-apa sebenernya. Jadi nama dia diplesetin. Nama dia kan Lamija. Diplesetin jadi orang-orang Lamija Anco. Oh, gitu. Tapi ya gak apa-apa. Dibercandain. Dibercandain. Tapi kan kamu bisa bilang, gabung jangan gak mau aku gitu-gitu aja. Iya, ya gak apa-apa sih. Lama-lama juga kayak yaudahlah itu teman kelas juga. Yaudah. Kalau kamu pernah sakit hati gak sama orang Indonesia? Satu kali, satu kali. Satu. Satu kali? Iya. Satu kali saya sakit banget sama hati. Karena dia bohong. Dia bohong. Ini orang ya, bukan timun ya. Orang. Iya. Serius loh serius. Itu serius orang. Dia pohon, dia pohon. Pohon. Dia pohon. Dan terus saya percaya sama dia. Bohong, bohong. Pohon. Dia bohong. Dia pohon. Ada batangnya, ada batangnya. Iya, tapi dia bisa ngomong. Biasa ngomong. Nah, kan udah mulai nyambung kok. Iya. Ada pohon, ada batang. Ada pohon. Dia pohon, saya percaya. Dan terus saya sedip banget sakit. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Dia dienakin lama-lama nyambung kok. Iya. Oh, kamu pohon. Oh, kamu pohon. Iya. Oh my god. Bapek mulai nyaman. Bapek mulai nyaman ya. Tapi kalian, maksudnya bahagia lah ya dengan tinggal di Indonesia. Iya. Dan bersyukur, Indonesia terima kita juga apa adanya gitu. Kasih kesempatan. Iya, kalau Lamy fokusnya apa? Sekarang udah suami, istri, kerja atau selanjut kuliah? Aku tadi kuliah udah lulus. Udah lulus. Iya, sekarang aku punya YouTube channel, aku social media. Oke, boleh dipromoin dong. Siapa tau ini. Iya, 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 iya. Channelnya apa? YouTube. YouTube aku, Lamilla. Lamilla. TikTok juga sama. Lamilla. Kalau Daria? Bule Barbie official. Bisa panggil Bule Barbie. Yang suka bonteng. Bule. BBBB. BBBB. Tau nggak? BBBB. Bau badan apa? Bule Barbie. Terus 2 bonteng. Bule Barbie bonteng. Bule Barbie bonteng. Apa lagi? Bule Barbie bonteng. Biawa. Bukan, bukan, bukan. Bule Barbie. Bule Barbie bonteng. Bandung. Eh, Daria terima kasih banyak ya sudah main-main ke tokoh. Sami-sami. Thank you sudah mau sharing, udah bawa bonteng tadi ke sini. Terima kasih banyak ya. Ini akan aku jaga seumur hidup. Oke, makan. Aku jaga aja ya, jangan dimakan. Makan. Buat becek. Buat becek. Makan buat becek. Makan. Iya. Sukses ya untuk channelnya apa? Instagramnya main. Semoga betah panjang di Indonesia. Alami juga ya. Salam sama suami. Ditonton nih apa channelnya mereka. Sami-sami. Terima kasih juga. Eh, boleh ditutup nggak Daria? Apa kek? Ngomong apa? Ngomong kamu tutup. Terima kasih lagi di tokoh gitu. Ya, bebas. Seserah. Coba. Jangan kelamaan. Bentar, bentar, bentar. Saya tinggal di sini dan saya mau semua orang bahagia dan full of you. Thank you. Sampai ketemu lagi di tokoh. Dadah. Selamat menikmati.